Selamat malam Ada yang baru-baru ini habis dari bioskop gak? Wala yang ke layar tancap ngangguk Mas, kalau bioskop tuh yang layarnya lebar makannya popcorn Yang kacang rebus mah bukan Layar tancap ngangkat tangan, nonton beri prima Beri primanya lagi makan kacang rebus loh Bioskop ya Kenapa gue tanya bioskop? Karena kemarin gue habis dari bioskop dan gue ngeliat ada satu film judulnya Empat tahun tinggal di rumah hantu Ya kan? Gue tuh mikir gitu Lalu kalau udah tau ada hantu kenapa lo gak pindah? Kenapa lo perpanjang kontrakannya jadi empat tahun? Ya kan? Orang mah pindah gitu, udah tau empat tahun ini mah betah nih gue rasa nih Terus, kadang-kadang juga gue ngeliat tuh tadi di perjalanan ada apa? Billboard Billboard itu kan fungsinya kita mengiklankan barang biar laku Tapi ini enggak, gue ngeliat ada billboard apartemen Apartemen, lokasi strategis, fasilitas lengkap, harga murah Tapi ada tulisan di bawahnya, sold out Nah kalau udah habis kenapa lo iklanin? Kebanyakan duit nih si *** gue rasa ya Kayak yang bikin iklan tuh dia bersin aja keluar duit kayaknya itu orang Dan gue bukannya apa, gue jadi sebel gitu Gue lagi bawa mobil ngeliat billboard kayak gitu kayak diledekin gitu Gue lagi ngeliat seolah-olah tuh billboard ngomong ke gue Eh mas, ada apartemen bagus, lokasi strategis Tapi udah habis Mau HP lo Udah seolah gak usah nengok sini gitu Kesel gitu ngeliatnya gitu ya Banyak tuh iklan-iklan kayak gitu Sama kayak iklan-iklan caleg juga tuh sering ada kalimat-kalimat yang bilang Saya siap memimpin Ya lu siap, gue mah gak siap dipimpin Suka kata-katanya itu ya Kreatifitasnya kurang Sama gue juga sedih tuh sekarang udah gak ada ini apa namanya Iklan-iklan yang maksudnya menyentuh gitu Karena kan kalo liat iklan di luar negeri tuh ada yang bisa sampe bikin nangis gitu Kalo ini mah iklan Indonesia Gue pernah ngeliat ada iklan sabun pemutih Mungkin lu pernah denger tuh sabun *** Sabun pemutih Tapi modelnya orang Jepang Lah orang Jepang mah dari orang juga udah putih Kalo mau lebih putih mah lu pake kain kafan Lu iket di atas loncat-loncat gitu Baru bagus gitu Jadi iklan-iklan tuh banyak yang suka gak pas gitu Gue juga sedih tuh sekarang gak ada ini Lagu anak-anak tuh udah kurang sekarang ya Lagu anak-anak kan penting Kayak misalnya lu mau nidurin anak Itu penting tuh pake lagu anak-anak Sekarang tuh adanya apa? ST12 Kangen band Masa lu mau nidurin anak gitu ya Kamu dimana Dengan siap Ya Gimana anaknya gak diare Dinyanyiin kayak begitu ya Dia ngeliatin emaknya Ini emak gue abis mabok kecombrang lagi Kayaknya nih Kasian gitu anaknya Kalo jaman gue dulu sih enak Ada lagu anak kecil tuh Kalo lu inget tuh ada lagunya Melisa tuh Yang Abang tukang baso Mari-mari sini Aku mau beli ya Ya iyalah mau beli Masa diajak musawaroh Tapi Tapi masih paling gak itu lagunya Liriknya buat anak-anak gitu ya Kalo orang dewasa kan susah gitu Buat Nidurin anak Apalagi yang susah nih Kalo misalnya orang tuanya Profesinya roker Mau nidurin anak Putri Pakai lagu jamrut Diomeli nama istrinya Pak Pelan-pelan aja dong Oke Pelan-pelan Sajal Anaknya melotot Susah tuh yang kayak gitu tuh Kemarin gue baca koran Baca berita Gue juga baca berita gini Ternyata orang Indonesia tuh kurang gizi Jadi konsumsi daging Orang Indonesia tuh mengkonsumsi daging Setahun tuh cuma 3 kilogram Rata-rata per kapita per orang Kalo di luar negeri tuh bisa 15 kilogram Sampai 45 kilogram Jadi orang Indonesia tuh Gak biasa makan daging Biasanya makan tempe ya Makanya sekalinya makan daging Banyak yang nyangkut Dikit-dikit tusukan gigi Tusukan gigi Kalo pake tempe mah lancar Dia gak dikunyah juga lewat Lewat dia udah lancar Udah biasa gitu Bukannya apa-apa Kalo misalnya kita kurang gizi gitu Itu bikin Orang Indonesia jadi Banyak yang pendek Yee kayak gue Udah gak usah Hahaha Iya gue tau kayak gue Iya gue sih gak masalah Jadi orang pendek gitu Cuman Kadang-kadang orang pendek itu Sering berpotensi untuk Kena diskriminasi Kayak misalnya waktu gue sekolah dulu Gue tuh Mau masuk ekskul Anak basket Gak boleh Katanya kurang tinggi Gue pikir-pikir ya Iya sih ring basket emang tinggi Gue gak nyampe Oke lah gue bisa terima Sama kayak misalnya dulu tuh sering Siapa yang mau jadi dokter Siapa yang mau jadi pilot gitu Pada angkat tangan gue gak bisa Katanya pilot juga harus tinggi Emangnya naikin pesawat pake kopling Orang gasnya disini kan Kan sakit hati Sama Itu juga ngefek Kalau misalnya kita mau ngelamar pekerjaan Itu banyak pekerjaan yang kadang-kadang Tinggi minimal 170 gitu Gue gak bisa gitu Gue Sarat-sarat yang lain mah gue bisa Berpenampilan menarik Oke gue bisa Mampu Berkomunikasi dengan baik Gue bisa Paling satu yang gue gak bisa tuh Mampu bekerja di bawah tekanan Emang gue mau panjat pinang Susah tuh nyari pacar gitu Makanya gue sebel tuh Kalo ngeliat orang pacaran tuh Misalnya orang pacaran tuh Gayanya ada yang apa Jalan terus dia pake baju kembar Kemana-mana pake baju kembar Kemarin gue ngeliat tuh ada dua orang Pake baju kembar Yang satu pake baju putih Yang satu ikutan pake baju putih Yang satu celananya biru Ikutan celananya biru Terus buat pentungan Buat pentungan juga Ternyata satpam Salah liat gue Nyata satpam ya Sama ada juga tuh Gue kalo di mal tuh Pacarannya tuh Kalo baru-baru pacaran tuh Suka saling muji gitu Hah sayang kamu cantik banget Ah enggak Kamu juga ganteng gitu Enggak cantikan kamu Enggak gantengan kamu Pas gue liat gak ada yang cakep Gak ada yang cakep Emang dasar dia lagi jatuh cinta aja Sebel gue ngeliatnya tuh Kadang-kadang ada Ini juga tuh Kalo di kafe-kafe Suka main apa Suap-suapan tapi yang gak kena gitu Ah 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 Pengen gue tampar tuh rasanya tuh Gue pernah ngeliat tuh ada tuh Di kafe tuh gue lagi sendiri deh Suap-suapan Ah 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 Gak kena gak kena Terus pengen gue samperin Buat sendok semen Sini mana yang mau kena Sini gue suapin Gak kena gak kena Gak kena Terima kasih.